Selamat pagi rekan-rekan semuanya Perkenalkan, nama saya Yaswa Dwi Sabutra Saya berasal dari kota Surabaya Saya punya satu kisah yang sangat luar biasa Tentang seekor semut dan seekor keledai Pada satu hari, ada seekor keledai yang sedang mengangkat beban yang sangat berat Dan kemudian ia berjalan dengan capek, berkeringat Dan terus-menerus mengeluh sepanjang perjalanan Sampai satu saat, ia bertemu dengan seekor semut Yang juga sedang mengangkat beban Bahkan bebannya jauh lebih besar dari ukuran badannya Tapi si semut ini senang dan bergembira dalam mengangkat bebannya Itu membuat si keledai tadi kaget dan bertanya-tanya Lalu keledai ini berhenti dan segera bertanya kepada seekor semut tersebut Keledai ini bertanya seperti ini Eh semut, kenapa kamu tak lihat dari tadi? Kamu senang sekali, kamu gembira sekali Padahal kamu mengangkat beban yang sangat besar Bahkan ukurannya jauh lebih besar dari badanmu Sedangkan aku mengangkat beban ini saja Ini sudah sangat menyusahkanku Akhirnya semut ini menjawab Keledai-keledai, kamu tahu nggak apa bedanya aku dengan kamu? Bedanya, kamu ini mengangkat beban, bukan bebanmu sendiri Tapi itu beban bosmu Itu untuk keperluan bosmu Nah, sedangkan aku ini, aku mengangkat bebanku sendiri Yaitu keperluanku sendiri Itulah kenapa aku senang sekali Nah, tegarkan Ada satu pesan yang sangat luar biasa Yang bisa kita dapatkan dari kisah ini Keledai ini adalah sama seperti kita Yang mungkin masih bekerja sebagai seorang profesional Di mana beban yang kita angkat Bukanlah beban kita sendiri Melainkan beban orang lain Semua yang kita kerjakan Bukan untuk keberhasilan kita sendiri Melainkan sebaliknya Untuk keberhasilan dan kesuksesan dari orang lain Itulah mengapa Banyak sekali seorang profesional yang saya kenal Seringkali mengeluhkan hidupnya Mereka bekerja dengan tidak senang Dengan tidak suka cita Akhirnya tidak bisa bekerja dengan optimal Sama seperti keledai tadi Nah, tapi sebaliknya Kisah yang luar biasa dari seekor semut tadi Di mana semut mengangkat beban Yang adalah bebannya sendiri Sehingga apapun yang ia kerjakan Adalah untuk keberhasilannya sendiri Untuk kesuksesannya sendiri Rekarakan kabar baiknya Kita semua yang ada di bisnis HDI Kita adalah sama seperti semut Semua yang kita kerjakan Semua yang kita lakukan Adalah untuk kesuksesan kita sendiri Sehingga semakin tekun Semakin giat kita bekerja Maka semakin besar juga Kesuksesan yang akan kita dapatkan Dan semakin banyak impian demi impian Yang bisa kita kapai Ini hal yang luar biasa Nah, jadi Rekarakan Jangan pernah terjebak Seperti seekor keledai Yang terus-menerus mengeluhkan nasibnya Sepanjang hari Dan bekerja keras Bukan untuk keberhasilan sendiri Kelainkan untuk keberhasilan orang lain Tapi kita bisa belajar sama-sama Untuk menjadi seperti seekor semut tadi Yang bekerja dengan keras Untuk keberhasilan diri sendiri Untuk mencapai setiap impian-impian kita Oleh karena itu Rekarakan Saya percaya Setiap kita Punya potensi yang luar biasa Setiap kita punya kemampuan yang luar biasa Dan punya hak yang luar biasa Untuk mencapai kesuksesan kita masing-masing Jadi jadilah seperti semut Bekerjalah dengan giat Kerjakan bisnis HD ini dengan sungguh-sungguh Maka saya percaya Setiap kita akan menggapai Keberhasilan yang sangat luar biasa Sukses untuk kita semua Selamat pagi Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih